Mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin Ibu Sylvia. Monggo Ibu. Selamat malam, Romo Fikep Bapak Ibu, mari kita hening sejenak untuk doa pembuka. Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapak, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh bertemu walaupun hanya di ruang virtual ini. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapak, dan berkatilah kami mulai dari awal sampai dengan selesai nanti, serta terangilah kami dengan Roh Kudusmu, supaya kami mendapatkan yang terbaik. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantara putramu terkasih Yesus Kristus, Amin. Kemuliaan kepada Bapak, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad, Amin. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami, Amin. Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih, Ibu Sylvia. Bapak, Ibu, kita akan langsung kepada inti daripada antara padamu melamar ini, di mana kita masukkan sebuah kegiatan edukasi kebangsaan yang pertama dari Sekretariat Bersama Indonesia Damai, yang akan dibawa dengan tema Solidaritas Alah Solidaritas Gerija yang akan disampaikan oleh Romo VKEP, Romo FX Subdiano PR. Bapak, Ibu, mari kita mulai acara ini. Silahkan, Romo VKEP, untuk menyampaikan materi pada acara kegiatan edukasi kebangsaan yang pertama dari Sekretariat Bersama Indonesia Damai. Monggo Romo, matang-matang. Terima kasih, Mas Femi. Para Bapak-Ibu, setiap hari, selamat malam. Berkah dalam. Berkah dalam. Selamat malam. Suara saya terdengar, Gek. Selamat malam. Dengar, jelas. Dengar, jelas. Dari Kelimantan. Waduh, terima kasih, Kelimantan. Terima kasih, Kediri. Terima kasih beberapa tempat dari berbagai tempat di Semarang ini juga. Di Kuspanagung Semarang. Terima kasih untuk semuanya. Malam hari ini mengawali perjalanan panjang satu tahun dalam proses kategisa kebangsaan. Nanti ada kegiatan-kegiatan lain selain kategisa ini. Tetapi setiap bulan kita akan menjalani kategisa ini sebagai bagian dari proses kesadaran kita di dalam kehidupan, secara khusus kehidupan di tengah masyarakat, kehidupan di tengah bangsa. Mungkin saya akan menayangkan. Semoga bisa dilihat. Bisa terlihat, Gek? Jadi dari bahan ini, ini yang akan kita jalani dalam perjalanan ke depan. Semua narasumber sudah oke. Pada prinsipnya sudah menyanggupkan diri untuk kegiatan kita ini. Saya hari ini, bulan depan, Romo Beni, Romo Provinsial dari SJ, Serikat Jesus. Kemudian ada beberapa narasumber yang sudah dipilih. Ini setiap bulan akan ada ini. Mengapa, mungkin saya sampaikan, mengapa kok kita ada ide ini? Jangka pendek kita, karena kita akan bersama-sama menghadapi Pesta Demokrasi pada tahun 2024, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, wakil-wakil rakyat yang ada di sana. Tetapi jangka panjang dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh KWI, ternyata ada tiga keprihatinan dasar di dalam gereja katolik. Keprihatinan pertama adalah terkait dengan SDM atau kaderisasi yang terkait dengan situasi sosial politik ini. Gereja itu boleh dikatakan apa ya? Kalau mau dikatakan terlambat, mungkin terlambat. Kalau dikatakan prosesnya tidak ada kontinuitas, mungkin kita rasakan. Sehingga SDM kita yang berada di lingkungan-lingkungan, sosial politik, masyarakatan, negara, itu menjadi tidak terlalu banyak. Dan usia mereka juga rata-rata juga sudah usia-usia mendekati pensiun. Jadi kita seperti ada keterlambatan sebuah proses kaderisasi. Yang kedua, juga tidak terlalu banyak yang mengambil bagian dalam kehidupan kemasrakatan, perpolitikan, kebangsaan, kenegaraan, seperti itu. Tidak terlalu banyak. Jumlah di kefikiran Semarang ini juga tidak banyak. Sementara tidak sedikit pula orang-orang muda kita itu terkait dengan tema politik kebangsaan ini rasa-rasanya juga kurang terlalu berminat. Saya kurang tahu persisnya. Padahal inilah bagian dari misi gereja hadir di tengah masyarakat, berperan aktif di tengah masyarakat, membawa daya ubah di tengah masyarakat. Itu misi. Misi Kristus yang dilanjutkan oleh misi gereja. Ini keperhatianan pertama. Perhatianan yang kedua adalah jejaring kerjasama, sinergi kita dengan pihak-pihak di luar gereja itu juga tidak terlalu luas dan tidak terlalu variatif. Mungkin Bapak-Ibu bisa merasakan sendiri seperti apa jejaring Bapak-Ibu dengan orang lain di lingkungan masyarakat, lingkungan umum. Mungkin tetangga-tetangga kita kenal, tetapi dalam jaringan-jaringan pengambil kebijakan yang ikut menentukan bangsa, itu tidaklah mudah. Kita kadang-kadang cari orang harus mendekati siapa, ketemu siapa, seperti kita tidak punya relasi-relasi untuk membangun sebuah komunikasi dialog. Termasuk dalam kehidupan lintas agama. Jadi ini catatan yang kedua dari hasil penelitian itu. catatan yang ketiga adalah tingkat kesadaran dan partisipasi dalam proses berpolitik secara luas itu juga tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 12 persen dalam penelitian itu. Saya rasa ini menjadi catatan tersendiri. kalau ketika keteribatan-ketibatan gereja di tengah masyarakat itu kesadarannya tidak optimal, partisipasinya juga mungkin belum optimal. Ini situasi yang kita hadapi lepas dari masa-masa di mana kita akan menuju ke pemilu 2024. Harapan kami adalah melalui proses edukasi ini muncul kesadaran-kesadaran bersama bahwa gereja itu melanjutkan misi Kristus. Menghadirkan kerajaan Allah, membawa perubahan-perubahan baik dalam masyarakat, dan sekaligus juga menawarkan nilai-nilai yang berarti untuk kemajuan bersama. Jadi gereja di tengah masyarakat ini bukannya sekedar anggota, tapi menjadi bagian penting untuk kemajuan sebuah masyarakat sebagaimana Yesus pada masa itu juga berperan besar di tengah kehidupan bangsa jamannya untuk membangun perubahan-perubahan kehidupan di tengah yang lain. Maka memang tema pertama yang mau kita angkat ini tidak langsung omong politik, tetapi apakah iman kita itu memanggil kita untuk keluar dari diri kita sendiri menjumpai yang lain. Apakah iman kita itu mendorong kita untuk ikut dalam gerakan Yesus di tengah masyarakat pada jamannya itu untuk membangun perubahan-perubahan dan sekaligus mungkin juga berani meng-counter pengaruh-pengaruh negatif yang bisa merusak masyarakat. Apakah gereja dalam perjalanan waktu tetap konsisten sebagai pengikut Yesus dalam gerakan-gerakan itu atau tidak. Jadi dalam arti inilah kalau saya mau katakan kehidupan di tengah masyarakat, kehidupan di tengah dunia termasuk juga peran serta dalam politik kebangsaan ini bukan sisi lain dari sebuah kehidupan tapi boleh dikatakan ini bagian dari perwujudan iman. Kalau Bapak Ibu beriman atau kita beriman kepada Allah mestinya kita juga berperan baik berperan transformatif di tengah kehidupan yang lain. Mestinya begitu. Maka kegiatan panjang ini sebagai salah satu bentuk kita mau membangun sebuah katekise untuk membangun kesadaran-kesadaran kehidupan kita panggilannya di tengah masyarakat juga panggilannya di tengah kehidupan politik kebangsaan. Ini tujuan utama yang saya sampaikan di awal. Sekarang saya mau masuk pada tema yang malam hari ini kita olah bersama-sama solidaritas Allah solidaritas gereja apakah bagaimana ini mau saya tempatkan dalam konteks teologi politik atau teologi publik teologi mau menunjukkan aspek iman aspek ada hubungannya dengan pengalaman gereja sendiri sebagai orang beriman di tengah publik itu ya jadi teologi itu menunjukkan ada ada keterkaitan panggilan iman pengalaman iman pengalaman akan Allah yang memanggil kita di dalam ranah publik untuk mewujudkan solidaritas maka teologi publik itu menjadi wujud dari solidaritas Allah ini ya pertama dari solidaritas Allah dari mana kita mengambil istilah itu sebenarnya kata solidaritas ya ini catatan perintah untuk saling mengasihi yang menyajikan hukum kehidupan bagi umat manusia selalu mengilhami memurnikan meninggikan suatu relasi manusiawi di tengah masyarakat jadi pengalaman akan Allah yang mengasihi inilah yang mendasari kita dalam membangun sebuah relasi manusiawi di tengah masyarakat jadi kata kunci disini sebenarnya adalah Allah adalah kasih karena kasihnya itulah yang solidaritas dengan umat manusia solidaritas dengan kehidupan manusia dan karena kasihnya itulah relasi antar manusia dibangun menjadi relasi yang membangun relasi yang menghidupkan relasi yang menyelamatkan di dalam De Verbum dikatakan dalam kebaikan dan kebijaksanaannya Allah berkenan mewahyukan diri memaklumkan rahasia kendaknya dan dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasihnya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya bergaul dengan mereka mengundang mereka dalam persekutuan dengannya dan menyambut mereka di dalamnya jadi inilah kebaikan Allah bahwa dari inisiatif Allah sendiri ia ingin mewahyukan diri ia ingin menyatakan diri ia ingin menghadirkan diri dan saat menghadirkan diri itu ia juga mau menyatakan kepada kita apa yang menjadi kendaknya dan kendaknya tidak lain adalah mengundang setiap orang untuk hidup dalam persekutuan dengannya dan masuk dalam persekutuan kasihnya jadi dengan lain kata cita-cita dari pihak Allah adalah setiap manusia siapapun itu sungguh-sungguh bisa mengalami hidup dalam damai dalam kesatuan dengan Allah dan hidup di dalam limpahan kehidupan ilahinya ini cita-cita dari pihak Allah kepada umat manusia bagaimana cita-cita Allah ini dinyatakan atau diwujudnyatakan melalui proses-prosesnya yang pertama perwahyuan diri Allah itu dinyatakan melalui tindakan kasih dengan pendek kata mau saya katakan kasih itu menjadi cara relasi dan komunikasi Allah kepada ciptaannya dalam kasih Allah hadir bertindak berpihak maka siapapun walaupun dalam arti tertentu belum mengenal Allah tetap hidupnya diwarnai didasari dengan kasih maka orang itu pun menjadi tanda perwahyuan diri Allah yang adalah kasih karena Allah adalah kasih maka siapapun yang hidup dalam kasih ia hidup dalam Allah siapapun ini perwahyuan diri Allah dulu jadi siapapun yang hidup dalam kasih dia hidup di dalam Allah perwahyuan yang kedua adalah dari nampak pada ciptaan Allah mewahyukan diri dalam seluruh ciptaannya jadi kalau kita melihat ciptaan itu apalagi manusia itu menjadi gambaran keberadaan dan sekaligus sifat Allah yang adalah kasih itu semua diciptakan dalam kasih manusia juga diciptakan dalam kasih maka ketika manusia diciptakan inilah gambaran Allah kasih Allah bahwa semua diciptakan baik adanya termasuk manusia pun baik adanya kalau kita melihat kisah penciptaan bahwa saat penciptaan pertama kedua tiga sampai lima dia katakan bahwa semua baik adanya tapi ketika manusia diciptakan dia mengatakan sungguh amat baik maka kebaikan Allah itu dinyatakan dalam setiap ciptaan harapannya apa agar setiap ciptaan yang ada khususnya manusia itu saling menghargai saling menjaga bukan saling mengeksploitasi karena semuanya itu berada di dalam kasih kemudian juga dinyatakan disini bahwa pewayuan Allah juga nampak dalam utusan para nabi ketika manusia jatuh dalam dosa hidup menurut caranya sendiri hidup menurut kendaknya sendiri Allah tidak mau meninggalkan manusia dalam cara hidup yang semrawut seperti itu tapi ia ingin mendampingi manusia dengan mengutus nabi-nabinya istilah nabi adalah utusan sebagai utusan ia membawa pesan Allah maka ketika nabi itu datang yang dibawa adalah pesan dari pihak Allah pesan itu adalah pesan yang menyelamatkan pesan yang menyadarkan pesan yang membawa manusia kembali kepada pelukan kasih Allah jadi nabi menjadi orang yang diutus untuk menyapa untuk menemani untuk mendampingi untuk mengarahkan perjalanan hidup manusia supaya jangan sampai hidupnya justru menjauh dari Allah menuju kepada kebinasaan tapi kembali kepada Tuhan dan yang terakhir perwahyuan diri Allah akhirnya memuncak dalam pribadi Yesus itu dan ini menjadi perwahyuan yang paling sempurna tidak ada perwahyuan yang lebih tinggi dibanding itu karena ini puncaknya mengapa Yesus atau mengapa ia menjadi manusia ya Yohanes hanya mengatakan karena besarnya kasih Allah untuk manusia ini maka ia menjadi manusia dalam putranya Yesus Kristus supaya kesatuan manusia dengan Allah lewat putranya itu semakin terbangun baik semakin terbangun baik jadi ini yang mau dibangun oleh pihak Allah bahwa Yesus menjadi tanda kasih karunia Allah untuk manusia sampai pada akhirnya nanti di dalam diri Yesus itulah kita bisa melihat Allah melihat tindakan-tindakannya melihat kasih ini perwahyuan yang mau saya sampaikan di awal bawah tadi proses solidaritas Allah itu ditandai dengan perwahyuan diri Allah di tengah sejarah hidup manusia mulai dari kasih citaan utusan Nabi dan yang terakhir ini adalah Yesus yang diutus melalui Yesus inilah nanti sikap tindakan Allah itu menjadi semakin nyata dan betul-betul menyiap hidup manusia ketika kita sudah masuk dalam pribadi Yesus sejak masa sejak lahirnya itu hidup Yesus sudah berhubungan dengan tokoh-tokoh publik hidup Yesus sudah berhubungan dengan tokoh-tokoh publik ketika ia dikandung ia diajak sensus ini juga untuk urusan publik ketika kelahirannya malaikat mewartakan sahab publik kepada gembala-gembala ini juga orang-orang publik kemudian saat dikandang kelahirannya Yesus juga dikunjungi oleh tokoh-tokoh publik raja dari timur atau sarjan atau para majus dan pada akhirnya ketika kelahirannya dihubungkan dengan sebagai raja kelahirannya itu menggegirkan menggelisahkan raja Herodes jadi gambaran ini mau menunjukkan ketika Yesus lahir itu ia selalu berada di dalam ruang-ruang publik pertanyaannya adalah nanti di ruang publik itu apa yang dilakukan oleh Yesus di ruang-ruang publik itu apa yang dilakukan oleh Yesus itu pertanyaannya apakah ia akan menjadi pribadi yang bersembunyi di situ atau ia akan masuk di dalam dinamika publik yang ada di situ jadi kita akan melihat sisi-sisi lalu dia di mana jadi gambaran tadi mau menunjukkan kehadiran Yesus sebagai pribadi manusia yang berada di ruang publik mulai saat kelahirannya mulai dari para Gembala Majus kemudian Herodes Bahkan ia juga menjadi korban kekerasan dari tokoh publik ketika ia mau dibunuh saat masih bayi sehingga ia harus lari ke Mesir untuk menyelamatkan diri jadi selalu hidupnya itu ada keterkaitan dengan ruang-ruang publik atau tokoh-tokoh publik proses inilah yang kita sebut bahwa anda proses inkarnatoris dari pribadi Yesus Allah yang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus masuk di dalam realitas manusiawi ia masuk dalam kemanusiaan tujuannya memang adalah ia juga ingin menyatakan rencana penyelamatan Allah itu jadi rencana dari pihak Allah sampai harus membangun menyatakan solidaritasnya itu karena manusia ingin dibawa dalam konteks keselamatan ya disini ada hubungan antara Natal Pasca Natal adalah Allah berkenan masuk dalam sejarah hidup manusia dengan segala suka-dukanya keprihatinannya sedangkan Pasca adalah Allah mengangkat manusia masuk dalam martabat ilahinya jadi ternyata manusia dimana dia menjadi bagiannya saat hidup saat lahir di tengah dunia ini juga manusia hidup dalam macam-macam situasi termasuk dalam kondisi dosa dan akhirnya dari peristiwa Pasca manusia yang berdosa itu ditebusnya diangkat di dalam martabat ilahi inilah rencana penyelamatan Allah itu sejak lahir dalam peristiwa natal sampai akhirnya berpunjak dalam peristiwa Pasca sebenarnya ia ingin menyatakan manusia agar selamat dalam dalam diri Yesus itu Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam seluruh tindakannya dalam diri Yesus itu kelihatan arah atau semangat atau karakter atau gambaran Allah sendiri ternyata ia adalah Allah yang solidar dengan orang-orang berdosa dan orang-orang terpinggir dengan orang-orang lemah dengan orang-orang yang kalah jadi ia mau menyatakan Allah itu solidar Allah itu perhatian Allah itu berpihak pada kamu semua dan Allah ingin membawa kamu kepada rahmat kepada keselamatan jadi inilah gambaran Yesus yang yang merangkul kita semua orang-orang yang berdosa ini dan untuk tujuan itu kadang-kadang ia harus berlawanan dengan kekuasaan ya jadi ini gambaran dari pribadi Yesus tadi yang memang ada hadir di tengah ruang publik dan di ruang publik itu rencana dia tindakan dia orientasi dia sangat jelas sekarang kita mau melihat Yesus di ruang publik di ruang kehidupan masyarakat umat manusia pada zamannya itu seperti apa kalau kita mau melihat lingkungan hidup Yesus pada zaman ia hidup di sana itu ada banyak kelompok-kelompok masyarakat ada banyak kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok itu ya diantaranya itu saya sebut itu ada kelompok Parisi kelompok Saduki atau sebelum itu ada juga kelompok Herodian siapa mereka ini kelompok Herodian misalnya belum sempat saya tulis ini ada kelompok politik sebenarnya yang mendukung Herodes mereka ingin meyakinkan kepada masyarakat Israel bahwa pemerintahan teokratis pemerintahan yang menghadirkan Allah boleh dikatakan itu terwujud melalui dinasti Herodes maka kelompok ini menjalin kolaborasi kerjasama dengan Herodes yang sebenarnya adalah penjajah gitu jadi kelompok ini seringkali menjadi kepanjangan tangan pemerintahan Romawi di wilayah Israel ada juga kelompok Farisi jadi ada kelompok Farisi siapa kelompok itu jadi mereka itu ya memisahkan diri dari hal-hal yang tidak bersih secara religius jadi itu seperti merasa orang-orang yang suci sekali ritual hidup dalam ritual-ritual yang ketat mereka menjadi suatu kelompok yang secara ketat menjalankan ketentuan-ketentuan hukum entah hari sabat doa persembahan mereka tidak hanya menekankan taurat tertulis tapi juga tradisi terhaji banyak tafsiran-tafsiran hukum yang mereka buat yang memperumit kehidupan mereka juga menganggap diri sebagai orang benar di tengah masyarakat hukum lainnya jadi ini ada kelompok para ahli agama dari kelas menengah dan hidup di tengah masyarakat Israel karena itu kelompok ini juga sangat dekat dan dihormati oleh masyarakat dan kelompok ini dalam kaitannya dengan pemerintahan Romawi seringkali dikatakan dalam hubungan dengan pemerintahan yang berkuasa baik Romawi maupun pemerintah mereka bersikap oportunis cari untungnya pada prinsipnya mereka tidak suka dengan pemerintah tetapi kalau mereka itu menguntungkan ya mau juga dekat bahkan tidak segan-segan menjalin hubungan dengan penguasa waktu terjadi peristiwa Yesus Kristus sengsara itu jadi tidak senang tapi kalau kamu menguntungkan aku aku ya mau juga jadi ini masyarakat atau kelompok parisi Saduki ini orang-orang dari kalangan baik Allah mereka adalah kelompok yang mendominasi jabatan imam yang berkuasa di Yerusalem entah imam-imam besar atau imam-imam kepala maka kelompok ini menjadi kelompok imam yang terhormat mereka ini termasuk di dalam masyarakat adalah kelompok kelas menengah ke atas di tengah masyarakat karena mereka mendominasi jabatan-jabatan imam maka kelompok ini secara politis juga punya kedekatan dengan pemerintah yang berkuasa demi menjaga status mereka dan terpenuhinya kepentingan-pentingan kelompok mereka jadi ya kelompok ini kelompok yang juga cari untung jadi mereka kehidupannya sudah masuk di ranah kelompok atas kaum SNI siapa itu kaum SNI kelompok ini adalah kelompok yang memang membangun kesalahan tetapi dengan mengambil jarak dari kehidupan masyarakat jadi mereka memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat menyendiri di atas gunung menjaga kekudusan mereka kelompok ini menjalin disiplin keras untuk menjaga pola hidup mereka dan bagi mereka dunia yang dihidupi dalam masyarakat luas ada dunia yang sudah bobrok kotar jadi menghadapi kebobrokan masyarakat itu mereka bukannya mengambil bagian atau memperbaiki tapi mereka menjauhkan diri memisahkan diri merasa dengan itu kehidupannya kesuciannya tidak terganti ini kelompok SNI yang menjauh juga dari situ ada pula kelompok kaum selat kelompok kaum selat kelompok ini justru kelompok radikal yang melakukan perlawanan bersenjata untuk menumbangkan kekuasaan maka kelompok disebut kelompok revolusioner mereka mau mengambil alih apa ya atau punya semangat nasionalisme yang militan memperjuangkan dengan mengangkat senjata bercita-cita melenyapkan kekuasaan Romawi dari Palestina mendirikan negara Israel jadi boleh dikatakan ya kelompok yang berani berperang ini kelompok-kelompok yang hidup pada zaman Yesus ada yang tidak tertampung dalam kelompok-kelompok itu yakni rakyat jelata yang tidak terorganisir jumlahnya banyak mereka ada kaum profesi ada pedagang nelayan kaum miskin hidup mereka juga sangat tergantung pada pekerjaan musiman pada belas kasih orang di dalam kelompok ini ada juga janda yatim para buruh di samping itu masih ada kelompok lain yang disebut kelompok pendosa mereka ini yang berpenganggur pelanggar hukum pelacur pencuri penjahat mengucukai para gembala lintas darat penjudi dan di tengah-tengah mereka inilah Yesus tampil Yesus bergaul justru dengan kelompok-kelompok kecil ini kelompok pendosa termasuk kelompok-kelompok kecil lainnya bukan dengan orang farisi bukan dengan orang selo bukan dengan orang saduki atau eseni tetapi justru dengan kelompok kecil ini ia tampil di tengah-tengah mereka yang diwatakan Yesus adalah kerajaan Allah bagi mereka bagi Yesus kerajaan Allah itu ya pusat segala-gala segala kegiatan pewartaan dan kerajaan Allah itu tidak lain sebenarnya adalah kerahiman Allah untuk umat manusia kerajaan Allah itu adalah suatu kondisi dimana Allah hadir menyatakan belas kasihnya dan menyatakan keselamatannya maka ya jadi kerajaan Allah itu dinyatakan di tengah kelompok-kelompok kecil ini jadi inilah kerajaan Allah yang memang sumber pewartaan Yesus bukan tempat atau barang tapi ada lingkup situasi dimana Allah secara efektif menjadi dia yang menentukan hidup manusia dalam relasinya dalam masyarakat ini adalah suatu yang dinamis mewujudkan dimana manusia menerima Allah atau kerajaan Allah juga situasi yang tercipta ketika Allah mengampiri manusia dan manusia menanggapi jadi kerajaan Allah bukan sebenarnya bukan bersifat rohani belaka tapi terwujud dalam kehidupan nyata dimana kehidupan bersama itu menandakan kehadiran kasih Allah kehadiran rahmat Allah keadaan dimana dosa tidak berkuasa keadaan dimana sifat-sifat Allah itu turun dan dialami oleh hidup manusia dan kerajaan Allah itu juga terwujud dalam kehidupan yang sangat nyata dimana orang buta bisa melihat orang lumpuh berjalan orang kusta cerita akhir orang itu mendengar orang mati bangkitkan orang miskin mendapat kabar baik itu gambaran-gambaran kerajaan Allah dan dalam mewartakan inilah akhirnya sebenarnya yang mau diperjuangkan Yesus ada tatanan kehidupan yang baik yang adil yang damai terutama juga memberi ruang bagi orang-orang kecil memberi ruang bagi orang-orang kecil dan pemwartaan Yesus tentang kerajaan Allah itu menimbulkan daya pikat masyarakat yang luar biasa khususnya masyarakat kecil banyak orang datang tertarik kemana Yesus pergi selalu di situ ada kumpulan orang nama Yesus semakin dikenal didengar dimana-mana dan kondisi inilah yang akhirnya memunculkan oposisi dari orang-orang yang tidak dari kelompok-kelompok tadi apa yang dilakukan oleh Yesus walaupun maksudnya baik seringkali berbenturan dengan tatanan religius orang Yahudi yang kadang-kadang mereka merasa Yesus itu melanggar adat istiadat melanggar hukum juga Yesus melanggar tatanan sosial yang ada pada waktu itu Yesus dituduh mengujat alam melanggar hukum menghasut orang-orang Yahudi untuk melawan pemerintahan jadi ini konsekuensi konsekuensi ada yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus itu dan yang tidak senang itu kemudian mencoba melawan menyingkirkan berusaha membunuh Yesus mereka terus mencari alasan untuk bisa menyingkirkan Yesus dan Yesus sandar dengan ancaman itu dan itu dilihatnya sebagai konsekuensi maka Yesus tidak menghindari Yesus tidak menghindari tapi Yesus menghadapi jadi ini gambaran yang mau menunjukkan bahwa kehadiran Yesus dan tindakannya untuk mewartakan kerajaan Allah itu berdampak bagi kehidupan di masyarakat itu dan ini menimbulkan permasalahan permasalahan dari orang-orang yang tidak suka inilah Yesus di ruang-ruang publik jadi Yesus menyadari betul ketika berbuat baik memperjuangkan apa yang baik tidak selalu semua senang selalu menciptakan lawan-lawan dan mengancam hidupnya di tengah situasi seperti itu dan terhadap kondisi tantangan ancaman itu sekali lagi ia tidak mundur karena bagi dia keselamatan umat manusia jauh lebih menjadi prioritas daripada keselamatan dirinya ketaatannya pada Allah yang mengutusnya jauh lebih kuat daripada membela hidup menjaga keselamatan dirinya inilah peran Yesus di tengah kehidupan publik maka ketika ia mati itu menjadi tanda puncak solidaritas pada manusia pada penderitaan manusia jadi kematian Yesus menjadi bentuk bagaimana hidupnya itu terus berada di dalam misi Allah untuk menyelamatkan misi Allah untuk kebaikan masyarakat misi Allah untuk kehidupan bersama yang lebih damai dan apa yang terjadi ternyata ia bangkit ternyata setelah tiga hari Yesus bangkit kebangkitan ini penting karena kebangkitan ini yang membuat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan ketalahan Yesus mati itu tidak kalah Yesus mati itu tidak berarti perjuangannya berhenti tetapi kalau tanpa kebangkitan maka boleh dikatakan ya itu kekalahan ternyata memperjuangkan kebaikan itu tidak ada hasilnya malah mengancam hidupnya kalau tidak bangkit tapi dengan Yesus bangkit maka menjadi nyata bahwa seluruh tindakan Yesus untuk mewatakan kerajaan Allah untuk membela hidup umat manusia tadi ternyata berkenan bagi Allah ternyata berkenan bagi Allah dan ternyata itu mendatangkan keselamatan untuk manusia jadi dua poin ini menjadi terbukti bahwa perjuangan solidaritas Allah di tengah umat manusia dan pembelaan dia terhadap umat manusia itu ternyata menjadi sebuah perjuangan yang membawa dia pada kemagnitan membuat perkenanan bagi Allah tapi juga bagi umat manusia sendiri mendatangkan keselamatan manusia hidup dalam rahmat ini gambaran Yesus di ruang publik gambaran Yesus di ruang publik maka akhirnya pertanyaan saya menjurus apakah dengan demikian Yesus berpolitik kalau ruang publik perjuangan perjuangan di ruang publik itu disamakan dengan politik apakah dengan demikian Yesus berpolitik ya ini menjadi catatan tersendiri kita apakah dengan begitu Yesus berpolitik kira-kira sampai disitu dulu nanti saya lanjut gimana kira-kira tapi pertama apakah pernyataan saya tertangkap dulu apa yang saya jelaskan suara masih jelas 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 banget jadi ruang ini saya mau menunjukkan melihat sisi Yesus dari sisi lain sisi Yesus di tengah ruang-ruang publik seperti apa yang dia lakukan karena dari situ kalau dikatakan kita mengikuti Yesus apa yang mau kita gerakkan apakah kita akan termasuk kelompok-kelompok tadi apakah kita akan seperti kelompok-kelompok yang tadi muncul kalau kita ikuti Yesus Yesus menyatakan bahwa ia juga terlibat dalam aktivitas di tengah masyarakat jadi ada berbagai corak dalam keterlibatannya itu cuman yang dilakukannya oleh Yesus tidak demikian jadi kalau kita lihat di tengah masyarakat warna di tengah masyarakat itu kan ada berbagai corak hidupan dan aktivitas orang ada yang berkolaborasi dengan penguasa seperti kelompok erodian dan saduki ada yang berkolaborasi dengan penguasa sebagian sejauh kolaborasi itu menguntungkan dirinya seperti orang farisi tadi tapi ada yang berkonfrontasi dengan kekerasan dengan mengangkat senjata dengan menumbangkan musuh seperti selot atau malah memisahkan diri bersembunyi supaya hidupnya terjaga dan Yesus berada di dalam situasi orang-orang seperti itu cuman menariknya adalah Yesus bersikap yang berbeda jadi Yesus bersikap yang berbeda ini yang nanti coba kita lihat apakah Yesus itu berpolitik pertanyaan ini pernyataan ini setuju tidak Yesus berpolitik setuju tapi bukan berpolitik praktis tapi berpolitik etis ya politik etis oke bukan politik praktis ya bukan politis kalau berpolitik praktis tidak tapi kalau ya etis ya 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 dan nanti konsekuensinya juga akan mengatakan apakah gereja berpolitik juga akhirnya sebagai pengikut Yesus ya ini saya angkat supaya kita sendiri nanti dalam perjalanan waktu ke depan berani punya pikiran-pikiran tentang politik itu secara baru ya tidak hanya menjadi orang yang terus mengatakan politik kotor politik itu tidak baik politik itu kita jauhi gereja harus berpisah dengan politik ya supaya kita punya sikap yang baru karena selama gereja tidak mau tanda petik berpolitik dalam arti tertentu gereja tidak pernah akan berperan di tengah masyarakat dan tidak pernah akan menjadi pembaru masyarakat karena gereja mengambil jarak dengan dinamika hidup di tengah masyarakat tadi secara ekstrim mungkin gereja cenderung akan kayak kelompok SNI seolah-olah dinamika tantangan-tantangan masyarakat itu seolah-olah bukan masalahku ini yang supaya kita tidak lalu mengatakan harus dipisahkan antara gereja dan politik tapi politik itu yang harus kita beri warna baru harus diberi warna baru mungkin saya lanjutkan dulu sebelum nanti mungkin kita bisa saling bercerita saya lanjutkan dulu nge berpolitik berpolitik tentu banyak pengertian politik yang kita tangkap ada istilah-istilah dari banyak orang tentang politik tapi akhirnya politik itu mau menegaskan ada hubungannya dengan warga negara ada hubungannya dengan kekuasaan ada hubungannya pola dengan keputusan-keputusan publik seorang filsuf Aristoteles mengatakan politik itu usaha-usaha yang ditempuh oleh warga untuk mewujudkan kebaikan jadi apapun yang Anda lakukan untuk kebaikan dan demi kebaikan itu kadang-kadang harus melawan ketidakbaikan itulah politik Ramo Manis juga mengatakan politik itu kegiatan yang berorientasi untuk masyarakat keseluruhan bukan untuk kepentingan kelompok kecil tapi masyarakat keseluruhan dalam konteks ini kita melihat positif mungkin pertanyaannya kenapa politik itu menjadi negatif mungkin pertanyaannya ke situ mungkin kita sedikit bisa cerita kenapa politik itu menjadi negatif kira-kira kok menjadi kita itu harus seperti menjauhi istilah politik praktis itu kenapa gitu kira-kira kenapa kok politik praktis itu harus kita ambil jarak pernyataan itu tidak salah tapi masalahnya ada apa kok sampai kita sendiri harus mengambil jarak itu politiknya yang jelek atau atau apanya kira-kira cara berpolitik orang cara yang berpolitiknya cara berpolitiknya pribadi orang itu ya pribadi orang itu ya tapi masalahnya adalah kenapa politik praktis itu kan bukan pribadi untuk menggalang kekuatan dan kekuasaan dan mempertahankannya ya menggalang kekuatan mempertahankan kekuasaan menyingkirkan secara paksa bisa juga ya maka jadi jelek ketika dia menjadi masyafelis menggalangkan segala cara ya jadi mungkin gini ya politik itu sebagai sebuah pengertian tadi seperti yang dikatakan Aristoteles atau Romo Manis atau apa itu kan segala usaha bentuk apapun yang yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat untuk kemajuan masyarakat itu kata umumnya dulu ya semangat dasar atau filosofi politiknya di situ dan itulah yang juga kita sejalan tetapi ketika politik yang tujuannya demikian itu kemudian ditempuh melalui jalur-jalur parsial akhirnya jalur-jalur parsial parsial itu entah apapun bentuknya entah itu partai entah itu organisasi-organisasi politik tertentu yang ada akhirnya mereka menempuh dan dalam rangka menempuh itu mereka itu melalui kelompoknya mewujudkan melalui kelompoknya ketika ia mulai kelompoknya maka perjuangannya adalah perjuangan kelompok dengan mengatakan perjuangan kelompok akhirnya ia berhadapan juga dengan kelompok lain sehingga politik itu akhirnya menjadi perebutan kekuasaan ketika terjadi perebutan kekuasaan antar kelompok inilah kadang-kadang cara-cara yang dipakai adalah cara-cara yang mulai tidak benar bagaimana supaya kelompokku bisa menang bisa meraup suara lebih banyak bisa memberi pengaruh lebih besar akhirnya itu juga ada motif-motif kelompok setelah motif-motif kelompok itu kadang-kadang melalui partai-partai atau melalui kelompok-kelompok yang ada kadang-kadang motivasinya menjadi tidak tulus lagi untuk keseluruhan masyarakat yang seperti yang dikatakan oleh Ramo Mangun tapi ada motif-motif kelompok disinilah jaring persaingan kalau gereja masuk dalam kelompok tertentu pasti gereja juga akan berhadapan dengan kelompok lain karena politik itu adalah hak warga Anda mau memilih partai apapun itu adalah hak Anda tetapi ketika Anda memilih ini dan ini dan ini ada yang warna hijau ada yang warna kuning ada yang warna merah misalnya Anda memilih seperti itu atau warna biru ketika gereja berpihak pada salah satu maka gereja juga akan berhadapan dengan umatnya sendiri yang berada di warna lain dengan demikian akhirnya terjadilah perpecahan di dalam gereja itu sendiri dan gereja masuk di dalam ranah-ranah kelompok apakah umatnya boleh ya boleh itu hak umat maka istilah gereja itu jangan diturunkan kepada umat beriman pada awam gereja itu sebagai lembaga tapi awam Anda semua sebagai warga masyarakat yang kebetulan beragama katolik sebenarnya Anda berhak pula masuk dalam ranah-ranah kelompok-kelompok itu karena lewat cara-cara itulah Anda akan menyuarakan pendapat Anda tentu yang diharapkan walaupun melalui wadah-wadah atau warna-warna tertentu tadi konsistensi kita untuk kepentingan masyarakat itulah yang harus diutamakan bahwa memang harus melalui wadah-wadah itulah suara kita akan berdampak lebih besar bagi kepentingan bersama lewat kebijakan-kebijakan keputusan-keputusan yang diambil bersama-sama itu jadi politik menjadi apa ya istilah politik praktis menjadi yang kita hindari karena dalam politik praktis itu dengan sendirinya kita itu sudah berada dalam suatu kelompok tertentu akhirnya kalau kita masuk dalam politik praktis karena kita itu tidak partai tunggal maka gereja tidak akan menggiring orang untuk masuk kewarna tertentu tapi gereja hanya mengingatkan supaya semangat dasar semangat politik kita harus tetap menjadi semangat yang mengedepankan kepentingan bangsa ini sehingga justru malah tidak menjatuhkan bangsa ini ya mungkin saya lanjut bentar mungkin tidak banyak jadi Yesus dalam hidup dan misinya tadi adalah kerajaan Allah kerajaan Allah dan itu konsisten dia memang hanya demi kerajaan Allah dan kerajaan Allah tadi di depan juga saya katakan kondisi kehidupan bersama dimana Allah meraja dan itu terungkap dalam kehidupan damai kasih pengampunan pembelaan terhadap pribadi tetapi sekaligus juga terungkap di dalam perlawanan terhadap gerak roh jahat yang merendahkan yang menjauhkan manusia dari keselamatan jadi dalam kerajaan Allah itu tidak hanya berjuang menciptakan kondisi baik tapi juga berjuang melawan kekuatan-kekuatan jahat yang merusak kondisi itu dan Yesus berhadapan dengan begitu kondisi dimana tidak semua orang sejalan dengan pikirannya ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh tindakan Yesus ini dan kematian Yesus tidak lepas dari konsekuensi tindakan Yesus mewartakan kerajaan Allah yang berdampak transformatif bagi kehidupan manusia dalam arti ini Yesus berpolitik bukan dalam kontek meraih kekuasaan tetapi dalam kontek agar rencana penyelamatan Allah itu terwujud dalam sejarah hidup manusia dan itu akan berhadapan dengan hidup umat manusia berhadapan dengan orang-orang yang menghambat keselamatan dengan pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan oleh tindakan Yesus maka politik dalam pandangan Yesus adalah ketika tindakan itu kena pada banyak orang berhadapan dengan banyak orang dan membela hidup banyak orang sekalipun dibalik itu juga harus berlawanan dengan yang lain dalam berpolitik Yesus tidak pernah berusaha menggulengkan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh kaum selat betapa pengisinya kekuasaan itu Yesus tidak pernah bermaksud menggulengkan Yesus juga tidak pernah mengajak para pengikutnya menarik diri dari ruang publik dan menjelek menjelekan kekuasaan lalu menarik diri lalu hanya mengurusi kehidupan pribadi kehidupan keagamaan kehidupan rohani seperti kaum SNI dia juga tidak pernah menyuruh para pengikutnya untuk berkolaborasi dengan penguasa supaya aman supaya diuntungkan supaya mendapat ruang-ruang juga tidak pernah berkolaborasi secara oportunis tidak menguntungkan tidak menguntungkan aku melu tidak menguntungkan aku menarik diri jadi Yesus bukan anti penguasa tetapi ia tahu bahwa perubahan masyarakat secara esensial memang tidak pernah bisa terjadi semata-mata melalui jalur politik ia mengandalkan hukum ia memilih untuk mentransformasi masyarakat melalui gerakan-gerakan kasih itu walaupun dalam rangka gerakan kasih kadang-kadang berhadapan dengan kepentingan-pentingan banyak orang maka karakteristik sikap politis Yesus diantaranya adalah berorientasi pada kesejahteraan bersama jadi kepentingan bersama yang untuk kesejahteraan itulah yang diutamakan terutama mereka-mereka yang kecil ia berada di pihak kecil yang kalah yang kadang-kadang jauh dari sejahtera maka ia berada di pihak itu ia menempatkan diri di tengah mereka sebagai orang yang mau mendengarkan memberi perhatian kedua ia mencoba mensinergikan agama dan negara bukan menyatukan tetapi mencoba mensinergikan dalam arti ia tahu ia tidak kepada para muridnya ia mengatakan ia taatlah kepada agamamu tapi juga taatlah kepada negaramu mana yang menjadi hak agama Allah mana yang menjadi hak raja semua ia hargai tapi bagaimana itu disinergikan urusan dunia adalah urusan negara tetapi bagaimana negara atau siapapun yang diberi kekuasaan itu harus menjalankan sebagai mandat dari Allah untuk mengurus dunia ini mengurus negara mengurus masyarakat maka setiap orang yang berada di dalam kekuasaan itu ia harapkan tunduk pada prinsip-prinsip ilahi jadi bukan jatuh pada kepentingan pribadi tapi harus tunduk juga kepada prinsip-prinsip ilahi artinya gunakanlah imanmu gunakanlah nuranimu gunakanlah kendak baik Allah di dalam menjalankan tugas Anda jangan sampai kepentingan pribadi itu akhirnya menjadi menonjol karena kita menyingkirkan Allah dan kendak baiknya saat kita berkuasa saya rasa umat-umat kita yang kena jatuh pada korupsi jatuh pada apa karena tidak lagi menggunakan prinsip-prinsip ilahi saat dia mendapat kekuasaan itu ia juga menolak diskriminasi menarik dalam Matius 15 ini bicara tentang perempuan kanaan ketika ia minta untuk disembuhkan anaknya lalu terjadi komunikasi Yesus dengan perempuan itu jadi komunikasi di situ itu Yesus menyadari bahwa ia diutus kepada yang hilang diutus mau menunjukkan sisi proyek misi ilahi memang diutus berarti ada yang mengutus dan yang mengutus itu yang punya gendaknya yang punya misinya makanya diutus bapaknya untuk menyatakan gendak bapak yang hilang mau menunjukkan pribadi yang memang dianggap tidak ada dianggap hina dianggap tidak dianggap oleh masyarakat dan itulah yang dicari Yesus dan kepada wanita ini ya ia menyatakan sebenarnya wanita itu termasuk kelompok yang hilang ini kelompok yang diremehkan kelompok yang tidak dianggap tetapi dalam komunikasinya Yesus benda mengangkat martabat wanita itu dengan analogi anjing anjing-anjing pun juga makan rempah-rempah dari tuanya tapi anjing ini dalam konteks kisah itu yang berasal dari tradisi di sana itu adalah anjing yang dihormati artinya apa ia memenyamakan sebenarnya wanita ini dalam konteks analogi anjing bukan anjing sebagai hewan hinaan tapi anjing sebagai piaraan yang justru dihormati maka mau mengangkat wanita ini dengan istilah maaf ya anjing tapi anjing terhormat ini ia menghargai orang lain dan mengangkat derajat yang termarginalisasi juga karakteristik Yesus politik Yesus adalah coba mengaktualisasikan hukum yang tidak memihak tidak kompromis seringkali hukum itu diterapkan atas dasar kompromi-kompromi dan Yesus tidak masuk dalam ranah itu pewartaannya kena pada siapapun ia tidak pernah punya kepentingan terhadap kelompok-kelompok tertentu dan terakhir ia menjamin atau menjamin hak asasi manusia kehadiran Yesus nantiasa memperjuangkan menjamin hak asasi jadi di tengah-tengah masyarakat yang ditata secara kaku oleh kelompok-kelompok tertentu Yesus coba masuk dalam suasana itu dan ia mencoba setiap pribadi harus lebih dihargai dengan bahasa yang berbeda ia mengatakan bahwa hari sabat itu harus menjadi hari bukan yang menghukum tapi yang membebaskan manusia manusia untuk hari sabat bukan begitu tapi hari sabat itu untuk manusia jadi manusia lebih dibanding hukum jadi pribadi itu yang mau diangkat oleh Yesus jadi Yesus tidak pernah diam ketika berhadapan dengan berbagai bentuk penindasan terhadap manusia jadi ia tidak pernah diam kebebasan untuk bergaul dengan siapapun kebebasan untuk bersuara kebebasan untuk menjalani kehidupan berdasarkan iman dan ia mencoba memberi ruang-ruang itu dan yang terakhir kalau demikian gereja mau berpolitik atau tidak Yesus berpolitik dalam konteks politik yang luas politik untuk kesejahteraan untuk kemajuan untuk kehidupan bersama untuk membangun martabat hidup untuk membangun peradaban kasih dan saya rasa gereja juga punya peran yang sama tentu dalam konteks yang lebih konkret di tengah kehidupan bersama ini jadi gereja tentu akan menunjukkan apa yang dilakukan oleh Yesus itu ya ini pengantar saya untuk membuka mungkin sharing mungkin cerita mungkin ini juga mendasari nanti pertemuan-pertemuan bulan-bulan berikutnya supaya sekali lagi kita menempatkan peran kita di tengah masyarakat itu bukan hanya melihat kita sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat tapi kita melihat sebagai murid-murid Yesus yang juga mengikuti Yesus yang bergerak di ranah publik itu dan di tengah ranah publik itulah Yesus mencoba membangun sebuah transformasi hidup orang-orang yang tertindas begitu Bapak Ibu mungkin ada cerita-cerita ada sharing-sharing ada pertanyaan kalau saya bisa jawab saya jawab kalau enggak bisa saya serahkan pada MC untuk cari jawaban di mana terima kasih Ropo atas paparannya luar biasa oke di kolom chat ada 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 sebuah statement dari Ibu Silviana Susanti dan Ibu dari Satarudian mana yang mana oh ya reja merampungi Bapak maaf bisa tolong dimit Bapak lumayan dari Ibu Silvania Susanti reja tidak perlu berpolitik praktis tetapi reja mendukung umatnya kompeten untuk mendapatkan jabatan publik dan mengarahkan untuk tetap sesuai ajaran Kristus sebaliknya Ibu reja tarik dan berpendapat bahwa reja berpolitik dengan mengedukasi politik yang benar pada umat agar umat paham reja berpolitik dalam pembinaan hubungan baik dengan urmas dan pemerintah bagaimana pendapat Romo terkait dengan dua pendapat yang ada yang berpendangan gereja tidak berpolitik yang satu bilang gereja berpolitik dengan cara seperti ini terima kasih sekali lagi kata politik bagi saya harus kita tempatkan dalam konteks kalau omong politik praktis saya mengatakan harus kita tempatkan dalam konteks gereja sebagai lembaga dan gereja dalam arti umat Allah gereja sebagai lembaga memang gereja harus mengayomi semua semua adalah umatnya tetapi umat yang diajak bergerak pada ranah-ranah kepentingan bersama ketika gereja masuk dalam politik praktis berarti gereja tidak masuk dalam kelompok tertentu boleh dikatakan begitu ketika gereja masuk dalam kelompok tertentu berarti ada kelompok yang ditinggalkan atau merasa ada kelompok yang merasa tidak didukung ini saya katakan gereja sebagai lembaga karena itu gereja sebagai lembaga menurut saya memang tidak boleh masuk dalam ranah-ranah yang praktis tidak boleh masuk termasuk dalam konteks gereja itu mereka-mereka yang punya jabatan-jabatan gereja ini di tengah gereja dalam arti misalnya imam imam itu kan simbol hirarki simbol kepemimpinan gereja kalau imam sudah berfikirannya mengarahkan secara eksplisit pada kelompok-kelompok atau partai-partai atau pada gerakan-gerakan tertentu maka orang akan melihat lembaga gereja demikian tapi gereja harus mendidik mendidik umatnya yang punya hak politik mau politik praktis mau politik ideologis supaya mereka berperan saya mengatakan tidak salah umat memilih atau masuk dalam politik-politik praktis tetapi ketika Anda masuk ke sana ya bawalah pesan nilai politik yang benar bahwa Anda diberi amanat untuk membawa perubahan-perubahan masyarakat ini bukan sekedar mencari kesempatan jabatan entah jabatan yang menguntungkan secara personal atau kelompok atau jabatan yang membawa dalam dirinya sendiri mungkin keuntungan-keuntungan tertentu gimana pun juga umat beriman menurut saya sebagai hak warga negara berhak masuk dalam ranah-ranah itu maka ke depan menjadi tugas penting bagaimana umat justru diberi edukasi-edukasi politik kebangsaan setiap-setiapnya diberi kesadaran-sadaran tantangan itu agar gereja itu bisa bisa menyadari perannya di tengah masyarakat tadi kalau umat saja itu dilarang berpolitik praktis ya menurut saya lalu gereja akan kehilangan ruang-ruang di tengah publik untuk mendukung hanya ketika Anda masuk dalam politik praktis ya masuk lagi ruang-ruang politik yang kalau di Indonesia ini yang berpijak pada pilar-pilar kebangsaan entah Pancasila entah undang-undang entah NKRI harus berada di ruang-ruang itu jangan berada di partai-partai yang berseberangan dengan pilar-pilar kebangsaan artinya ya kita tetap berada menjadi bagian dari pemerintah ini yang yang saya sendiri juga berpendapat dari pendapat Bu Silpa ini ya gereja tidak berpolitik ya dalam arti gereja sebagai lembaga atau kepemimpinan kemimpinan hiraskis gereja tetapi gereja yang mendukung umatnya ini yang berkompeten untuk menduduki jabatan-jabatan publik publik itu jabatan publik itu dengan sini juga jabatan politis dan semangat dasar kekatolikan semangat dasar kristus ini juga Ibu tarikan gereja berpolitik dengan mengedukasi politik yang benar ya ya itu saya pendapat saya akhirnya ada di posisi tadi Mas Wempi ya siap silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand nanti saya akan tunjuk dan silahkan untuk menyampaikan pendapatnya yang pertama silahkan dari Bapak Al-Biktus Aris yang pertama melakukan resen monggo Pak Al-Biktus Aris ya terima kasih selamat malam Pak BMP sukang dalu romo sukang dalu pak dalam dalam ya saya menyampaikan singkat saya serong tadi disampaikan dipaparkan mengenai kelompok-kelompok yang ada tadi juga disampaikan bahwa Yesus masuk di kelompok para pendosa bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain yang seperti kelompok Yudaisme itu disitu kan ada nelayan dan sebagainya apakah Yesus tidak masuk ke dalam kelompok tersebut romo makatan romo suhun ya jadi boleh dikatakan masyarakat di sana itu kan masyarakat yang tadi ada macam-macam kelompok seperti di tempat masyarakat kita dan memang dari awal keberpian Yesus itu berpihak pada kelompok-kelompok yang yang boleh dikatakan kalah di tengah masyarakat atau kalau kelompok kita mengatakan sekarang ya kelompok kecil kelompok kalemtd di tempat kita ini mereka lah orang-orang yang oleh kelompok-kelompok itu tidak dihitung orang farisi juga melihat kelompok-kelompok kecil ini justru menjadi lawan menjadi penghambat orang saduki orang-orang yang berada di garis imam-imam besar juga tidak memberi ruang-ruang bagi kelompok kecil ini kemudian orang farisi merasa diri benar mereka kelompok jadi sebenarnya kelompok ini adalah kelompok yang tidak didekati oleh kelompok-kelompok besar tadi maka disitulah Yesus masuk berdekatan dengan mereka dan orang-orang ini tidak punya banyak kepentingan sebenarnya maka karena tidak punya banyak kepentingan sebenarnya hidupnya itu ya hidupnya orang cili sampai sepoknya aku bisa makan bisa ini dalam banyak hal kalah tidak didengarkan tidak diperhitungkan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka disitulah Yesus masuk disitulah Yesus berada menjadi bagian dari hidup mereka tapi tujuannya juga membawa hidup mereka itu menjadi lebih baik dan sekarang ini saya rasa ranah gereja dalam konteks tertentu sudah masuk dalam kehidupan mereka tetapi menurut saya memang pendekatannya masih pendekatan karitatif kita melihat kelompok-kelompok ini cenderung sebagai kelompok-kelompok harus dibantu secara karitatif tapi belum dibantu secara sosial politik dalam arti mereka biarlah punya tempat punya ruang suara mereka berarti belum masuk ke ranah yang lebih ini dan ini yang menurut saya harus dikembangkan jangan hanya melihat orang kecil itu ada masalah ekonomi tapi mereka itu juga perlu diangkat siapa tahu bisa menjadi lebih berdaya menjadi lebih bersuara akhirnya menjadi lebih dihargai di tengah kehidupan bersama saya sementara jawaban saya begitu Pak Aris ya ya matur nuun sama oke matur nuun sudah jelas Pak Aris ya ya sampun jelas buun oke silahkan penanya kedua yang akan bertanya langsung kepada Promo Sugi ongo tadi ada satu yang resen tapi kok menghilang monggo Bapak Ibu jangan dipaksakan ya kalau enggak ada jawaban enggak ada pertanyaan ya cukup ya oh ini ada dari HKI isi data simpatika silahkan menyampaikan pertanyaan terima kasih selamat malam terima kasih Pak kalau masalah gereja berpolitik bagaimana dengan umat katolik tentang politik kekuasaan kalau menurut saya sebenarnya justru kekuasaan itu harus kita miliki bagaimana kita bisa menggarami atau menerangi dunia kalau kita itu enggak punya kuasaan enggak punya jabatan jadi sebenarnya memiliki jabatan itu sebenarnya adalah satu cara bagi kita untuk menyucikan dunia itu menjadi garaan-gara dengan memiliki jabatan kalau hanya sebagai anak buah sebagai orang kecil kita enggak akan pernah bisa merubah dunia ini menurut saya Romo terima kasih ya justru saya setuju dengan pendapat ini dengan Pak itu justru itu adalah hak umat maka tadi saya katakan kita bedakan antara gereja lembaga dan gereja umat beriman gereja lembaga harus mendukung umat beriman ini bisa berperan lebih di tengah masyarakat syukur-syukur punya jabatan-jabatan syukur-syukur punya kekuasaan-kekuasaan dan itu saya benar saya tahu dan saya mendukung itu gereja kalau enggak eh umat beriman kalau enggak punya kekuasaan enggak punya ruang-ruang jabatan-jabatan publik gereja enggak pernah akan ikut mengambil bagian dalam penentuan kebijakan-bijakan untuk kepentingan publik maka saya sering menggambarkan dan berharap lebih banyak kepada umat beriman anda-anda yang punya kemampuan-kemampuan lebih di lingkungan di tengah masyarakat itu mulai mungkinlah mulai dari tingkat yang paling bawah RTRW atau apa belajar memanfaatkan ruang-ruang publik yang menjadi hak bersama ini untuk bisa menjadi bagian di dalamnya mungkin kadang-kadang kita saya menggambarkan di tengah masyarakat ini atau di tengah negara yang sebenarnya itu adalah hak setiap orang setiap pribadi apapun latar belakang apapun agamanya apapun pendidikannya ya kita pertama-tama kita itu menjadi bagian dari warga bagian dari pemerintahan bagian dari warga masyarakat pertanyaan saya adalah apakah anda cukup cukup puas dengan posisi anda menjadi warga masyarakat sebenarnya anda punya kemampuan-kemampuan lebih tapi apakah anda cukup hanya menjadi warga masyarakat karena merasa hidup kita sudah dipenuhi dari pekerjaan pekerjaan dan usaha-usaha kita sehingga di tengah masyarakat ya cukuplah saya menjadi warga masyarakat kalau anda cukup menjadi warga masyarakat sebenarnya anda tidak mengubah masyarakat dan banyak orang kadang-kadang merasa nyaman berada di sini menjadi warga masyarakat ini ini menurut saya ruang terbuka yang kita lebih nyaman berada di kalau mau saya beri tahapan di tahap terendah menjadi warga masyarakat saya berharap atau kita berharap kita itu bisa meningkatkan tahapannya bukan hanya berada di tahap terendah tapi syukur-syukur berada di tahap lebih tinggi daripada itu dimana kita menjadi bagian dari kelompok yang sebenarnya ikut mengambil bagian untuk memikirkan masyarakat jadi kita bukan orang yang dipikirkan tapi kita justru menjadi bagian dari orang yang memikirkan dan untuk berada di situ kita harus ada peran-peran tertentu ada jabatan-jabatan tertentu ada ruang-ruang tertentu yang saya berani masuk apapun ruang-ruang itu di masyarakat mungkin ada RT RW ada Karang Taruna ada kelompok-kelompok PKK ada kelompok-kelompok apa ruang-ruang itulah kita itu bisa berperan atau mungkin dalam partai-partai tertentu atau dalam organisasi tertentu atau dalam pemerintahan tertentu itu ruang-ruang di mana kita itu Anda duduk bersama-sama dengan orang-orang pengambil keputusan kita tidak tahu berada di tempat itu kita bersuara atau tidak bersuara tetapi duduk kita itu sudah tidak lesehan tapi kita sudah duduk di kursi sudah berada lebih tinggi daripada tahap terendah kalau kita berada di tempat itu maka kita sedikit melihat peta peta kekuasaan peta orientasi masyarakat kita tahu karena kita berada di lingkup pengambil-pengambil keputusan ya sebut saya sebut saja ini saya cerita saya ini orang saya gereja ini kontaknya gereja bukan kontaknya masyarakat ketika saya menjadi imam saya berada di lingkup para imam katakanlah imam-imam di parogi misalnya ya saya akan menjadi imam-imam yang ikut ngopeni parogi pandangan saya ada di lingkup parogi ini pelayanan saya ada di lingkup parogi ini tapi ketika saya berada di posisi misalnya dulu saya menjadi bagian dari Dewan Pastoral Kauskupan atau sekarang ini menjadi VGAP mata saya lebih luas lagi memandang lingkup pandangan saya tidak sebatas parogi lagi tapi lingkup pandangan saya menjadi tingkat yang lebih luas ke VGAP dan ruang-ruang pertemuan saya mulai berada di lingkup yang lebih luas daripada di parogi tapi ada di lingkup kauskupan artinya saya punya peta yang lebih luas orientasi yang lebih luas kalau di situ saya bersuara atau tidak saya ikut menyumbangkan pendapat atau tidak yaitu bagian tapi bahwa saya posisi saya sudah berada di tempat saya bisa ikut berpikir lebih luas ini yang saya berharap tadi di dalam konteks masyarakat ya duduklah di tempat di ruang-ruang yang sebenarnya tersedia bagi Anda maka jangan menjadi orang yang kadang-kadang mencari nyaman aman tidak mau repot kadang-kadang memang ini mendapat kerepotan kerepotan tertentu ya apalagi yang sifatnya pelayanan sifatnya pelayanan kalau kalau ada gaji kalau ada gaji itu sudah untuk rebutan biasanya maka kalau kita tidak punya relasi tidak punya kompetensi kadang-kadang kita sudah menjadi orang yang kalah kadang-kadang maka kita harus meningkatkan kemampuan-kemampuan diri supaya bisa bersaing bersama orang-orang yang berada di lingkup yang duduk di kursi tadi kemudian lebih dari sekedar duduk di kursi kalau bisa kita menjadi orang yang berdiri di antara orang yang duduk di kursi artinya apa kita menjadi penentu kebijakan tapi itu barang yang tidak mudah menjadi orang yang penentu kebijakan semua pendapat akhirnya saya yang ngetok suara-suara dari orang yang duduk di kursi itu akhirnya saya yang ngetok tapi posisi ini bukan posisi yang mudah tapi kalau hidup Anda itu sudah berada di antara orang yang berdiri di antara yang duduk di kursi maka Anda akan mengubah membawa pengaruh baik bagi masyarakat itu Anda punya potensi ke arah itu maka saya setuju Pak bahwa jadi umat jangan cukup hanya sekedar jadi warga duduklah di kursi bersama orang-orang yang mengambil keputusan walaupun dalam lingkup-lingkup kecil lingkup-lingkungan lingkup masyarakat lingkup kejamatan lingkup apa duduklah bersama mereka-mereka yang mungkin ada di partai-partai tertentu tetapi bersuarlah untuk kepentingan masyarakat kita syukur-syukur pada akhirnya Anda berada di titik terpuncak walaupun terpuncaknya bukan terpuncak di RI1 tapi puncak di di daerah atau dalam kelompok partai atau apa saya justru mendorong itu Pak S terima kasih oke terima kasih Romo oke lanjut penanya di chat Romo ini aktivis aktivis paroki materi Semarang ya oke ada pertanyaan pendirian partai katolik itu termasuk politik praktis bagaimana menurut pandangan Romo yang pertama yang kedua dari penanya yang sama apakah perang salib dulu di Yerusalem akibat dari gereja yang berpolitik praktis Monggo ya terima kasih jadi pendirian partai apa tadi pertama partai katolik termasuk politik praktis bagaimana menurut pandangan Romo ya memang ya pada zamannya memang ya partai katolik itu adalah salah satu bentuk dari orang-orang yang memang punya passion di situ untuk masuk untuk ikut bersuara berperan di tengah ruang-ruang publik tapi ketika ada partai katolik jangan disamakan ini gereja partai katolik adalah sebagian dari warga umat kita yang punya passion politik dan masuk dalam wadah itu untuk menjadi tempat mereka menyalurkan aspirasi suara kepentingan termasuk juga apa ya arah arah ketelibatannya untuk ikut membangun Indonesia ini maka itu juga ruang bahwa sekarang ini kok tidak ada atau mati atau apa ya itu mungkin lebih karena masalah ketertarikan dari partai ini yang mungkin mulai mengendor tapi saya yakin ya gereja tetap bersyukurlah bahwa pada waktu itu gereja bisa berperan lewat partai oleh katolik ini pada jamannya lewat partai ini gereja itu ikut membangun Indonesia ini dan ada tokoh-tokoh yang muncul dari dari tempat itu maka kalau sekarang ini ada macam-macam bentuknya bentuk-bentuk apapun yang bergerak di ranah politik ya bergeraklah secara profesional bergeraklah secara integritas bergeraklah betul-betul untuk berpihak pada negara ini dan jangan bersinggungan dengan mungkin kelompok partai lain yang merasa berseberangan dengan arah pemerintah ini misalnya itu yang pertama perang salib ya memang ini situasi politik pada waktu itu yang kita langsung mengkonfrontasikan negara Kristen dengan negara Islam ya jadi konteknya pada waktu itu memang bukan dalam kontek langsung gereja tapi ya memang pada zamannya kita kenal Eropa itu ya negara Kristen jadi dalam apapun kadang-kadang simbol-simbol kegerejaan dipakai mungkin seperti kontek sekarang ini banyak partai-partai Islam dengan simbol-simbol keislaman juga dipakai dalam kontek partai dan pada waktu itu ketika gereja negara-negara Kristen kita sebut negara Kristen itu perebutan di Yerusalem ya akhirnya perebutannya menjadi seolah-olah perebutan antara antara apa ini antara agama padahal itu sebenarnya bukan masalah agama tapi memang simbol-simbol agama dan ini kemarin disampaikan oleh siapa yang mendapat honoris causa Markus Markus Sudibyo waktu di IIN dia mendapat gelar dokter honoris causa bersama Gardinal Ayuso dia mengatakan perang salib ini sebenarnya bukan perang antara agama cuma karena dipersempit menjadi perang agama seolah-olah menjadi luka batin yang sampai sekarang tapi konteksnya memang pada waktu itu konteks ini negara Kristen dan negara Islam berperang memperbutkan suatu tempat jadi kalau mau ngomong politik ya memang waktu itu politik tapi konteks politiknya ini politik negara bukan politik agama begitu mas oke siap lanjut ke pertanyaan di chat lagi dari Ed Timothy gereja sebagai lembaga memang tidak boleh terjun dalam politik praktis tetapi lebih pada mengarahkan dan mendukung anggota atau umatnya untuk terlibat dalam politik praktis namun tetap diarahkan bahwa misi Kristus menjadi panduan dan arah politik yang harus diperjuangkan apakah misi Kristus membawa kabar gembira kepada semua orang hak-hak orang kecil menjadi prioritas perjuangannya Monggomo ya pertanyaan itu sudah dijawab sendiri dari pertanyaan itu artinya saya lebih mengamini apa yang dia nyatakan itu dan mengamini dalam hati memang itu tapi memang kata-kata itu harus hati-hati dalam konteks ranah politik itu jangan sampai nilai-nilai keagamaan secara eksplisit itu terungkap kita tahu semangat yang kita berjuangkan adalah semangat Yesus Kristus tapi jangan semangat Yesus Kristus itu menjadi kata-kata yang terungkap secara eksplisit bahwa kami datang membawa panji-panji Kristus sama saja Anda bunuh diri jadi nilai-nilai Kristus harus mendasari hidup panggilan perutusan tapi tidak perlu harus dieksplisitkan itu sama saja misalnya Anda orang katolik bangun partai katolik lalu Anda kalungan salib semua setiap kali rapat bersama warga umum itu sama saja Anda menonjolkan diri tapi justru mau menumpulkan diri Anda sendiri maka semangat dasar Kristus yang berpihak yang tadi mengedepankan kepentingan dan kebaikan bersama solidaritas pada yang lemah inilah yang kita kedepankan begitu mas Pak Sumantaro kelihatannya mau menyampaikan sesuatu monggo Pak Mark Sirius dari Tarakan Kalimantara Sementara monggo Pak Marselius nanti Pak Marselius kemudian Pak Sumantara monggo Pak Marselius masih terkunci Pak Marselius masih di mute Pak suaranya masih di mute Pak monggo Pak selamat malam terima kasih dari jauh sana jadi tadi Romo menjelaskan tentang filosofi politik yaitu kebaikan bersama atau volum komuni itu yang harus diutamakan tapi dalam praktik itu tidak bisa terwujud karena niat buruk seseorang atau kepentingan pribadi atau ego pribadi pertanyaan saya bagaimana trik yang bisa disampaikan oleh Romo terkhusus bagi kaum awam yang ingin terjun ke dalam politik praktis itu saja Romo terima kasih terima kasih Pak Marsel ya kita punya semangat dasar atau visi kristiani dalam keterlibatan kita di tengah masyarakat tetapi kadang-kadang visi kristiani itu luntur kabur atau mungkin tidak nampak ketika kita betul-betul bergerak di ranah-ranah publik seperti itu sehingga akhirnya juga ya tadi menjadi tidak memberi daya gerak atau orientasi apa yang bisa kita usahakan yang pertama memang adalah kerendahan hati mereka-mereka yang berada di ranah-ranah publik itu mengapa saya katakan kerendahan hati kadang-kadang ada orang yang merasa aku berada di ruang ini berada di jabatan ini karena usaha saya pribadi bukan dukungan gereja bukan dukungan lembaga sehingga akhirnya seolah-olah dia berada di situ itu tidak tidak mewakili gereja dalam konteks mewakili misi kristianinya jadi dia lebih menempatkan diri sebagai warga masyarakat yang kebetulan beragama katolik tetapi imannya tidak tidak dia bawa sebagai bagian menggerakkan hidupannya saya katakan tadi butuh kerendahan hati ya mungkin sekali-kali mereka-mereka yang berada di ranah-ranah seperti ini ya datanglah kepada pimpinan-pimpinan hirarki entah mungkin ramah paroki entah mungkin kalau bisa uskup untuk mohon doa mohon petunjuk supaya saat berada di posisi-posisi yang dia diberi kepercayaan oleh masyarakat itu jangan kabur jangan silau dengan mungkin iming-iming yang justru akan menjatuhkan dia sendiri sebagai orang beriman jadi ini satu kerendahan hati tertentu yang kedua ya memang sebagai orang beriman yakinlah bahwa saya berada di tempat ini itu juga berkat kebaikan Allah yang memberi kesempatan maka kesadaran bahwa saya diutus oleh Allah untuk menjadi Nabi untuk menjadi pelayan masyarakat ya moga-moga itu dijaga kita perhatikan orang-orang punya posisi-posisi strategis di lingkungan politik dan di lingkungan ASN tetapi ternyata kena kasus-kasus korupsi kasus-kasus tertentu yang kita itu bangga karena umat kita enggak banyak dan ada satu dua berada di sana tapi ketika berada di sana mendapat kabar-kabar kena kasus-kasus hukum macam ini itu itu ikut prehatin walaupun tidak ikut berjuang mengantar dia sampai di posisi itu tapi bagaimanapun juga kita itu ikut bangga sebenarnya ya jadi ketika memang kita diberi kekuasaan besar jagalah karena itu tantangan lebih besar Ahok seringkali mengatakan ujilah integritas orang dengan diberi jabatan dan disitulah dia akan teruji menjadi orang yang integritas atau orang yang sebenarnya kekuasaan untuk keuntungan lalu yang berikutnya yang menurut saya dari pihak hierarki atau pihak lembaga mungkin ada secara berkala menyapa mengumpulkan umat kita yang berada di ranah-ranah publik ini baik di lingkup masyarakat rendah maupun sampai mungkin di jabatan tertinggi lingkup lingkup provinsi atau malah lingkup ibu kota untuk kadang-kadang disapa dalam pertemuan-pertemuan sederhana supaya selalu mengingatkan bahwa gereja bangga dengan posisimu ya gereja bangga dengan posisimu tapi gereja juga berharap melalui engkau gereja hadir di ruang-ruang publik seperti itu jadi akhirnya juga walaupun gereja tidak ikut memperjuangkan Anda berada di posisi itu tapi gereja ikut bangga dan ikut mendoakan sebenarnya begitu Pak Marshal terima kasih Pak Sumantara Pak Sumantara lanjut Pak masih tertutup Pak Pak Sumantara masih di mute Pak belum dibuka Pak mute-nya saya ingin mengembukakan yang ringan-ringan yang rilek-rilek saja tahun 2024 kita akan pesta kalau kita mendengar kata pesta itu berarti sesuatu yang menyenangkan pesta demokrasi bagaimana ketika pesta itu nanti kita merasa betul-betul merasakan pesta sesuatu yang menyenangkan karena sebelumnya pasti di situ ada kampanye ada perbedaan pendapat bahkan mungkin ada GCK nah ketika pesta itu bagaimana caranya supaya tetap semua masyarakat itu bisa merasa senang gitu ya karena pesta itu itu satu terus yang kedua bagaimana negara ini tidak terjebak ke dalam politik identitas upaya-upaya apa saja kita bagian dari masyarakat supaya kita tidak terjebak oleh politik identitas itu saja Romo dua pertanyaan mohon pencerahannya terima kasih terima kasih Pak ya kata pesta memang kata yang menyenangkan dalam arti harus kita sambut dengan sukacita tapi dibalik sukacita itu sebenarnya adalah keteribatan kita untuk ikut bersuara untuk ikut memilih itu penting maka menjadi pemilih cerdas itu penting pada saatnya besok kita akan ada tema-tema itu menjadi pemilih cerdas kemudian terkait dengan ini pula ya relakan waktu Anda pada hari pada hari pencoblosan itu untuk berada di TPS TPS supaya memang menjadi pesta bersama seluruh umat seluruh warga masyarakat yang punya hak pilih itu semua memilih ya ini ini yang saya berharap jadi jangan menjadi umat yang merasa seolah-olah kita ini orang pinter yang melihat golput itu lebih baik karena orang yang kita pilih enggak ada yang baik jadilah kita juga pemilih yang rendah hati bahwa di antara yang tidak baik itu mereka tetap orang-orang yang memang akhirnya terpilih secara atau memenuhi syarat secara peraturan dalam KPU dan akhirnya menjadi orang-orang yang berada di pilih jadi mungkin memang kita minus malum tapi lalu jangan merasa bahwa golput adalah yang terbaik ini harapan saya jadi mari jadikan ini pesta tempat dimana kita bersama-sama mengambil bagian membangun Indonesia dalam waktu sehari karena hari itu menjadi hari penentuan bagi Indonesia ke depan lima tahun ke depan orang yang terpilih orang-orang yang akan seperti apa yaitulah jari Anda yang akan menentukan walaupun mungkin kita kelompok kecil tapi kelompok kecil itu tetap punya peran ketika kita itu punya pikiran yang sepaham yang kedua terkait dengan politik identitas ya ini menjadi ketakutan sendiri dalam diri kita kecemasan kecemasan tapi saat memang kita ada seperti itu ya jangan kita juga akhirnya juga kuat-kuat merasa identitas sendiri semakin kita juga masuk dalam ranah seolah-olah kita ini juga beridentitas walaupun mungkin mengatakan identitasku baik tapi sebenarnya kita juga berada di dalam politik identitas maka usulan saya jangan ikut memperbesar dengan identitas identitas itu caranya apa ya tidak usah komentari saja komentar-komentar yang ada di medsos karena komentar Anda itu semakin membuat polarisasi semakin besar kita punya sikap batin punya sikap yang tidak usah di eksplisitkan di dalam media-media karena sama saja media itu menjadi ruang dimana polaritas itu semakin kentara karena kita ikut masuk di dalam ajang pendapat di situ mereka semakin senang dan identitas mereka semakin nyata ketika kita juga memberi komentar atau perlawanan atau akhirnya juga menunjukkan sikap-sikap terbentuk terbentuk jadi sekali lagi identitas itu justru makin nyata dalam konflik kalau tidak ada konflik identitasnya juga tidak muncul jadi usulan saya adalah lebih baik ketika ada identitas identitas sangat muncul seperti itu tidak usah ikut masuk dalam percaturan komunikasi netizen atau apa supaya akhirnya kita justru tidak malah mengangkat identitas identitas itu menjadi lebih besar begitu Pak yang bisa terima kasih Pak Sumantoro karena waktu sudah lima menit apakah ada di kolom chat ada pertanyaan silahkan Pak satu ini saja yang ada di chat kembali dari aktivis paroki materde ini apresiasi untuk paroki materde karena menonton berjamaah luar biasa pertanyaannya adalah apabila ada umat kita yang besok nyalak bagaimana seharusnya peran gereja dan umat paroki dan bagaimana pendapat romo tentang politik uang ini kan belakangan baru ngetren duo sambu satu sambu beneran yang kedua rafael sambodo ini kan semuanya berkira dengan uang kotor jadi kalau ada umat kita bergerak di sana pertama memang kita dalam arti tertentu mengapresiasi keberaniannya untuk mencalonkan diri punya kepentingan di sana tetapi yang saya berharap adalah visi coba membangun visi dan integritas yang baik jangan menjadi ruang pekerjaan jadi bukan untuk cari kerjaan 5 tahun ke depan tapi itu adalah ruang di mana kita mau ikut membangun negara ini dalam sebuah totalitas pelayanan jadi orientasinya adalah kita mau ikut menjadi agen perubahan bukan ikut menjadi orang-orang yang mendapat keuntungan dari pemerintah lewat jabatan-jabatan baru jadi kuatkan orientasi visi dan integritas dirinya itu yang saya berpesan maka jangan terlalu percaya pada kemampuan diri bertanyalah kepada banyak orang dengarkan banyak orang mungkin mereka punya harapan-harapan tertentu mereka punya kegelisahan tertentu semakin Anda mendengarkan kegelisahan banyak orang semakin Anda masuk dalam kehidupan banyak orang orang itu bisa orang umum karena Anda berada di tanah umum ya maka orang itu ada umum kita patulik seagama lain semakin Anda dekat dengan kehidupan masyarakat semakin Anda juga akan memiliki visi tapi sekali lagi visi ini bukan narasi visi ini adalah partisipasi kalau hanya sekedar narasi orang bisa omong baik bisa bernarasi baik tapi ketika sudah jabatan didapat ternyata juga tidak pernah memperlihatkan perannya di tengah masyarakat jadi ini tantangan tersendiri juga bagi calon-calon usulan saya itu jangan hanya karena satu dua orang menyuruh untuk masuk akhirnya kita tergerak tidak sedikit mereka yang menjadi calon-calon tanpa modal cukup entah modal uang entah modal relasi entah modal kemampuan diri akhirnya juga malah jatuh punya hutang di sana-sini sana-sini karena terjerat oleh keuangan yang mau tidak mau harus keluar jadi coba tanting diri Anda betulkah saya mampu untuk berperan di sana dan yang berikutnya saya senang kalau apa ya jangan takut kadang-kadang saya berpikir gini walaupun ya kadang-kadang disalahgunakan tapi jangan takut gereja kadang-kadang untuk menyapa mereka mungkin mengarahkan mungkin memberi nasihat supaya orang-orang yang punya motivasi ini malah seolah-olah kita takut mendekati karena dianggap mendukung tapi kalau mereka datang ya terima mungkin butuh butuh sharing butuh peneguhan butuh arah yang lebih mantang dan butuh dimatangkan kalau memang tidak yakin ya lebih baik tidak usah masuk saja jadi malah jangan menjadi momok yang kita mau menjauhi yang lain juga menjauhi saya sih berharapnya ke situ ketika calon-calon temun ketika ada banyak umat yang berada di sana ya memang tadi visi-misi mana karena umat juga kadang-kadang tidak bisa memilih semua karena juga kalau ingin mewakilkan kadang-kadang suara itu harus fokus maka ya rendah hati kadang-kadang ketika ada umat lain yang lebih baik ya mungkin kita ikut mendukung ya tapi ini sekali lagi kerendahan hati dalam hal itu politik uang oh ya terkait dengan ini kami hanya mengingatkan mereka-mereka yang atau umat kita yang masuk ke sana jangan jadikan ruang-ruang ibadah itu menjadi tempat untuk berkampanye apapun bentuknya kadang-kadang kadang-kadang kami itu juga bingung ujub misah tapi isinya sangat jelas mohon dukungan nama saya siapa dari partai apa untuk ikut pemilu tapi ujub misah itu sehingga kadang-kadang kami imam itu mau cobi apakah akan dibaca lengkap atau mohon doanya bagi umat kita yang ingin masuk dalam bergerak di tanah misalnya jadi calang kalau begitu cukup ya enggak apa-apa tapi kalau sudah ada nama partai nomor apalagi ya itu sudah kampanye lewat ujub doa jadi kalau bisa dihindari hal itu kemudian kaitan dengan apa tadi politik uang ya ya Bapak Ibu juga jangan terlalu mudah apalagi dari partai-partai tertentu yang merasa Anda enggak yakin berseberangan dengan semangat kristiani berseberangan dengan orientasi gereja eh orientasi atau pilar-pilar negara untuk kadang-kadang menerima sumbangan-sumbangan dari mereka dalam bentuk apapun ya ya itu yang kadang-kadang kita sendiri itu seringkali seringkali kita itu mudah diiming-imingi dibantu siarah dan di tempat siarah tolong doakan kami ya tolong bawa sepanduk dan kami berada di pojokan nama kami ya menziarahkan tapi kadang-kadang bisa kita itu terjebak oleh kemurahan-kemurahan hati sesaat itu jadi mohon hati-hati karena seringkali kita juga mudah memanfaatkan itu lebih baik ketika ada orang yang punya motivasi-motivasi seperti itu ya kami doakan besok kalau terpilih kami syukur-syukur dibantu jangan membantu untuk dipilih kita bantuan untuk dipilih lewat doa tapi bantuan-bantuan seperti itu supaya tidak ngunci kita prinsipnya kita men-support umat kita itu masuk dalam ranah-ranah politik saya saya jujur aja saya termasuk orang yang men-support Anda semua yang punya ruang-ruang publik kalau memang Anda punya kompetensi punya jejaring punya masa jangan takut begitu mas mungkin saat ini saya mau mengucapkan terima kasih secara khusus bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswa PPG yang ikut ambil bagian di ruang ini dari berbagai provinsi terima kasih semuanya provisiat Anda telah menyelesaikan juga dengan baik sehingga juga wajah-wajah Anda kelihatan kita happy-happy sekarang ini provisiat semuanya untuk itu sangat senang dan kami mengundang terima kasih untuk dari suster dari Medan dari Tadjil Tarakan kita doakan lagi terima kasih untuk itu dan kami mengundang untuk bulan depan yang juga tadi sudah ada agenda lagi juga terima kasih Bapak Ibu dari sekitar Semarang Jogja Solo yang ikut bersama-sama pada malam hari ini untuk kita belajar bersama ini tidak cukup memang tema itu kita buat beruntut bertingkat semakin nanti mengerucut pada poin yang penting juga terima kasih pada sekretariat bersama untuk kebangsaan yang telah memfasilitasi pertemuan ini terima kasih nanti bahannya mungkin karena ini saya belum mempdfkan mungkin saya kumpulkan ke sekretariat bersama supaya pada saatnya bisa disatukan dengan bahan-bahan lain dan bisa kita miliki bersama begitu Pak Wempi begitu Bapak Ibu terima kasih dan mengundang untuk bulan bulan terima kasih selamat malam terima kasih mungkin terima kasih banyak terima kasih sebelum kita tutup ada closing statement di Rimo Suki ya closing saya terima kasih dan kami senang kalau kesempatan-kesempatan ini untuk belajar saya Bu Yuli dari Jepara Rimo Suki terima kasih semuanya dan yang terakhir yang paling penting selamat makan bagi yang belum makan terima kasih Rimo kami undang besok bulan depan terima kasih mungkin dari ada pengumuman ada pengumuman dari panitia ada pengumuman dari panitia ada pengumuman dari panitia ada satu saya lupa kami itu jualan kaos mungkin di grup sudah ada ya tetapi itu dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan kita selama satu tahun ini gerakan tentu saja mendukung juga salah satunya gerakan kebangsaan ini supaya bisa menjadi bagian dari ya kita bersama-sama support untuk kegiatan karena cukup banyak kegiatan yang sudah dirumuskan begitu ya Pak apakah ada pengumuman yang enggak lengkap dari panitia yang bisa saya lihat atau mungkin gambar yang bisa dikirim lewat apa Mas Tri atau siapa aku enggak ngerti panitia di persilahkan ada pengumuman ada pengumuman siapa Mbak Yuli Mas Tri atau Mas Ipong ya Romo Bapak Ibu suster dan para Romo yang seperti yang disampaikan Romo Fikap tadi bahwa kami sedang mengadakan penjualan kaos untuk membantu berak pelayanan di Peketan Semarang Bapak Ibu dan suster bila berkenan itu bisa memesan melalui link yang sudah ada di poster yang sudah dibagikan di grup itu atau Mbak Olif bisa membagikan ya ini bisa menyekan barcode-nya itu link pemesanannya lewat Google Form itu atau bisa nguntak di nomor WhatsApp yang sudah tertera Bapak Ibu bisa screenshot atau bisa ditampilkan di Google chat nanti bisa di download jadi nanti sewaktu-waktu kalau membutuhkan sudah tersimpan di PC atau HP-nya masing-masing harga sudah tertera di situ dan desain juga sudah ada memang desain hanya model itu tidak bisa request tadi ada beberapa yang request tentang tulisan dan model baju tetapi untuk sementara modelnya seperti ini nanti kalau memang ada perkembangan lagi mungkin desain dan model kaos bisa menyesuaikan dari pemesan sementara itu Romo yang bisa kami sampaikan terima kasih ini tulisannya merah marun tulisannya warnanya merah marun tulisannya merah marun ini adalah slogan dari Kakkan Wil Kementerian Agama yang mau mengajak kita semua itu menjadi orang-orang yang ikut maka merah marun itu sebenarnya singkatan menyemai ramah demi masyarakat rukun itu yang mau ya bagian dari kita ikut menciptakan masyarakat kita lebih baik intinya disitu yang mau kita kembangkan menyemai ramah demi masyarakat rukun merah marun gitu siap terima kasih Pak Nitya mungkin sebelum kita tutup dengan doa kita bisa dibantu Pak Nitya untuk foto bersama silahkan untuk on cam Bapak Ibu yang masih hadir di room ini siapa dari Pak Nitya bisa bantu untuk foto saya potokan jendela pertama semoga silahkan buka semuanya jendela kedua silahkan jendela ketiga silahkan buka kameranya semua on cam jendela terakhir jendela ketiga hanya tiga ini tinggal tiga saja sebentar terima kasih oke terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih atas kejadiannya pada malam hari ini dan mari kita tutup acara selamat menikmati